Jangan terus kalau maksiat terus gak sembayang sekalian, jangan Sembayangnya gak boleh ditinggal walaupun kita maksiat seperti apa Karena bisa jadi nanti sholat yang akan menjadi perbaikan hubungan kita dengan Allah subhananya Ini yang akan membaiki hubungan kita nanti Faham ya? Jangan sekalian, jangan ngomong sekalian ini keliru sudah Sekalian, wis, kadung maksiat ini gak usah sembayang, gak usah, jangan Sholatnya tetap jangan ditinggal dalam keadaan maksiat seperti apapun kita Kita ini hamba, gak punya kekuasa apa-apa kita Lemah kita ini Faham ya? Semoga diberikan paham ya? Kita disini belajar bagaimana kita ini seharusnya ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kayak orang-orang buduh ketika punya ilmu terus merasa dia yang Merasa hebat dengan ibadahnya, merasa hebat dengan ilmunya Semoga selamat semuanya ya Ayo Alhamdulillah Kita sedikit akan belajar Dari banyaknya tanda-tanda mahabbah baik kepada Allah ataupun kepada Rasul SAW Salah satu tanda daripada orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasul SAW Adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh kekasihnya Dan karena itu ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Suhaib Lalu dikatakan oleh Sayyidina Umar radiyallahu anhu ardha Beliau berkata Rahimullahu suhaiban Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Sayyidina Suhaib Temannya ini ya Lalu lam ya khufillahi lam ya'sihi Seandainya dia takut sama Allah Dia tetap tidak akan bermaksiat Karena dia meninggalkan maksiat Bukan karena rasa takutnya Tetapi karena rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbeda diantara perintah Diantara dua manusia Manusia misalkan ada dua perintah dari dua orang yang berbeda Yang satu kita patuh karena rasa takut kita Yang satu kita patuh karena rasa takdim dan cinta kita Contohnya Ada dua manusia yang memerintahkan kita Satu polisi Kalau kamu begini saya tangkap kamu Karena takutnya kita ditangkap Maka kita meninggalkan Yang dilarang oleh polisi tersebut Karena rasa takut kita kepada polisi tersebut Ada lagi misalkan guru kita Kita cinta dengan guru kita Guru kita agung di hati kita Lalu memerintahkan jangan seperti ya nak ya Kita meninggalkan bukan karena rasa takut Dengan guru kita Tetapi karena rasa cinta dan takdim kepada guru kita Makanya katanya Sajjana Umar Rahimallahusuhayban Semoga Allah Merahmati Sina Suhaib Seandainya dia tak takut sama Allah Dia tidak akan bermaksiat Walaupun karena apa Meninggalkannya dia maksiat Bukan karena rasa takutnya Tetapi karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Maka berbeda Ada orang yang meninggalkan Karena rasa takut Ada orang yang meninggalkan sesuatu Karena rasa cinta kepada Kepada orang tersebut Kepada sesuatu tersebut Maka kita dalam golongan yang mana Itu pertanyaannya Ya oleh karena itu Sajjana Suhaib Radiyallahu ta'ala Berkata Inna huyastahariju minni Hubbili robbi say'an laistaharijuhu gairuhu Bisa membuat Ya Karena mahabba itu bisa Membuat saya Meninggalkan segala sesuatu Dari apa yang saya sukai Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Selain mahabba Kalau gara-gara cinta Semua saya bisa tinggalkan Tapi kalau bukan cinta Permisi dulu Saya dipikir-pikir dulu Tapi kalau sudah cinta Yang berbicara Maka semuanya mudah Untuk ditinggalkan Ya Orang ini kalau sudah gila Sama perempuan Ngeliat perempuan lain Peteng elek semuanya Orang lain ngeliat Gila ini Padahal yang lain Banyak yang cantik Ya Tetapi kalau sudah orang Seneng ini Maka omongannya lain Gampang ninggalkan Ditawar kayak apa Yang ini saja Itu namanya cin Ya Tei kucing rasa coklat katanya Ini sungguhan ini Terjadi seperti ini Walaupun perempuan yang lain Dijajir seperti apa Begitu cinta itu berbuat Di dalam hati Ya Karena itu katanya Gara-gara rasa cinta Saya bisa meninggalkan Segala sesuatu Hawa nafsu saya Tidur saya Apapun semuanya Ya Tetapi Kalau mungkin karena yang lainnya Mungkin saya tidak kuat Melakukan ini semuanya Tetapi kalau karena cinta Dan atas dasar cinta Saya mudah melakukan itu semuanya Allah masyarakat Muhammad Jadi kalau kita nih Bilang cinta sama Allah Terus tidak kuat Masih lebih sayang tidurnya Daripada Allah Berarti belum cinta sama Allah Karena tidur Lebih kita cintai Daripada Allah Cintaan mana tidur sama Allah Tidur Kalau kita masih tidak bisa Tinggalkan hal-hal Yang bisa membuat Allah Murka Lebih memilih Hawa nafsu kita Berarti kita lebih Cocok Jadi budaknya Hawa nafsu Daripada budaknya Al Karena kalau ada cinta ini Mudah untuk meninggalkan Semuanya Oleh karena itu Wala ba'du ulama'ina Berkata beberapa daripada Ulama'-ulama' kita Al-Ithar Yushid Lilhub Yang namanya Ithar Berkorban Itu pertanda Kalau dia itu Sudah mulai cinta Siap untuk berkorban Siap berkorban Oh siap Apapun siap Walau sudah cinta ini Apa yang tidak Maka itu Alamat daripada cinta Ya Adalah ketika kita siap Berkorban Walaupun itu Untuk diri kita sendiri Kita tinggalkan semuanya Apa yang jadi Kesenangan kita ini Semuanya untuk Kekasih kita semuanya Oleh karena itu Berkata apa Bukan semua orang Yang beramal Dengan taat Kepada Allah Lalu dia menjadi Kekasih Allah Tidak Kalau kita ini Rutin Tahajud Rutin Dhuha Rutin Ini semuanya Lalu kita akan Menjadi kekasih Allah Tidak Tetapi orang yang Bisa menjauhi Semua apa Yang dilarang Oleh kekasihnya Maka dia akan Menjadi kekasih Yang sebenarnya Ya Karena Kekasih ini Punya cemburu Luar biasa Sama kekasihnya Kita ini Disakiti orang lain Mungkin biasa Tapi kalau disakiti Sama orang yang kita cintai Sakitnya luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Kecewanya itu luar biasa Begitupun ya Orang-orang yang cintai Ini makanya kan Kita ini Kalau dibilang cinta Bohong kita ini ya Walah ada perih Dalam dada Karena apa Yang namanya cinta ini Ketika berkembang Ada yang namanya Shock Shock itu apa Rindu Rindu itu apa Penyakit Yang semakin besar cintanya Semakin besar rindunya Penyakit Yang gak ada obatnya Kecuali ketemu sama kekasihnya Kalau kita ini Gak merasakan sakit Itu dalam hati kita Berarti kita gak ada cinta masih Kalau masih sehat Jalan-jalan santai Gak sakit Perih dadanya Kekangen sama kekasihnya Berarti belum cinta Kalau kita santai-santai Sehari-hari ini Farhan Senang gak ada apa-apa Gak ada penderitaan Sama sekali Karena menahan rasa rindu Yang sangat luar biasa Berarti belum cinta Karena itu Kalau gak sakit Gak cinta namanya Kalau gak gila Gak cinta namanya Obatnya apa Ketemu Makanya kan Arti daripada rindu itu Ehtiyah julkulub Ilaliko ilmahbub Butuhnya hati Untuk ketemu Dengan kekasih Itu adalah rindu Ya Ya Allah yang paling gampang Seja Kalau kemantian-kemantian Baru Atau kita baru Dianugerahi anak Gak ketemu sama Satu hari Keto-ketoan Ini apa semuanya Sumpah tidur Gak bisa Gak bisa jauh dari istri Gak bisa Itu namanya Rindu Nah kalau kita bilang Cinta sama Rasulullah Kita gak tersiksa Dalam hari-hari kita Itu berarti belum cinta Namanya Santai saja Gak bisa santai Gak bisa santai Santai dari mana Makanya kita ini Dibilang cinta Kita ini belum pecinta Masih Kita ini Masih dalam rangka Mencintai orang yang dicintai Ya kita ini berusaha Untuk supaya kita Bagaimana dicintai Belum 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 Kita ini kalau katanya Saya pecinta Belum Belum Kita belum cinta Mana cinta Santai-santai Terus ini Mana bisa tidur Orang kangen ini Ya Masa sampai Gak pernah kangen Yang punya Ini rata-rata Sudah nikah semuanya Jauh sama anaknya Atau anaknya Baru mondok Kepikiran ini Gimana ya Apa caranya Sumpah kapan Gak pikiran ini Ke orang tuanya Jauh dari istrinya Gimana pikirannya Enak Tenang hidupnya Ya berarti Kalau dia bisa Kumpul jauh Gak ketemu Sama istrinya Santai-santai saja Ini perlu dipertanyakan Jangan-jangan Ada cabangnya Lagi ini Penambal Apa penambal Rindunya ini Biar hilang Itu ada cabangnya Harus ini Tapi kalau dia ini Santai-santai Perlu dicurigai Makanya ibu-ibu ini Perlu dicurigai Kalau suaminya Jauh-jauh Dia santai Gak pernah telepon Gak pernah apa Perlu dicuriga Berarti Dia ada cadangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh